Halo pencinta militer tanah air kembali lagi bersama nyaris terkenal Korea Utara mengecam Korea Selatan terkait pembelian jet tempur generasi kelima F-35 dan memperingatkan akan merespon dengan mengembangkan dan menguji senjata khusus untuk menghancurkan pesawat siluman tersebut Pyongyang menganggap rencana Korea Selatan mengakuisisi pesawat tempur itu sebagai langkah yang sangat berbahaya Pernyataan itu juga mendesak Korea Selatan untuk meninggalkan ilusi yang tidak masuk akal untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara Pernyataan itu muncul ketika Seoul telah menyatakan harapan bahwa pertemuan puncak baru-baru ini antara Presiden Amerika dan pimpinan Korea Utara akan membantu menghidupkan kembali dialog antara Korea Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut pembelian jet Amerika oleh Seoul dimaksudkan untuk menyenangkan Amerika Serikat Meskipun Korea Selatan tahu betul proyek itu adalah tindakan yang sangat berbahaya karena akan meningkatkan ketegangan militer Pejabat Korea merasa yakin pengiriman F-35 ini bertujuan mengamankan supremasi militer Korea Selatan atas negara-negara tetangga di kawasan Pyongyang juga menganggap pembelian F-35 ini akan membuka gerbang untuk menyerang Korea Utara di saat darurat Korea Utara tidak punya pilihan lain selain mengembangkan dan menguji persenjataan khusus untuk benar-benar menghancurkan senjata mematikan yang memperkuat Korea Selatan tersebut Pemerintah Korea Selatan tidak segera menanggapi pernyataan Korea Utara tersebut tetapi pejabat pengadaan senjata mengatakan proyek F-35 akan berjalan sesuai jadwal dan sekitar 10 dari 40 jet akan dikirim pada akhir tahun ini Corsell sendiri telah menerima pengiriman dua jet F-35 pertama dari Amerika pada Maret lalu meskipun ada peringatan tidak jelas apakah Korea Utara dapat melakukan uji coba senjata besar dalam waktu dekat ini karena itu kemungkinan akan mengganggu suasana positif antara Amerika dan Korea Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!